dan Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta. Untuk pertama kalinya, KSP Muldoko dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono bersalaman usai sempat bersteru karena upaya pengambil alihan Partai Demokrat. Sudah islah? Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono Ahaye dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko bertemu pertama kalinya setelah sempat berseberangan di Kisru Partai Demokrat. Keduanya bertemu saat mengikuti rapat Kabinet di Istana Negara pada Senin Siang. Muldoko yang tiba di Istana Belakangan sempat menyapa sejumlah menteri yang hadir. Kemudian Muldoko menghampiri Ahaye yang merupakan menteri baru di Kabinet Jokowi. Ahaye yang sedang berbincang dengan Menko Polhukam Hadi Cahyanto langsung menyambut salaman dari Muldoko. Ahaye pun menjelaskan mengenai momen salaman tersebut. Ahaye menyebut momen salaman dengan Muldoko adalah hal yang biasa. Ahaye menyebut tak ingin membesar-besarkan perseteruan soal kepengurusan Partai Demokrat dengan Muldoko. Terkait dualisme Partai Demokrat beberapa waktu lalu, Ahaye menyebut hal itu jadi pelajaran dalam perjalanan politiknya. Ahaye pun mengaku saat bersalaman dengan Muldoko tidak ada komunikasi. Saya tidak ingin membesar-besarkan apa yang sudah lewat, karena kalau itu berarti kita nggak maju-maju dong. Yang jelas itu semua sudah kita lewati. Sebuah bagian dari perjalanan politik, dari perjalanan Partai Demokrat juga. Saya anggap itu sebagai sebuah hal yang berharga untuk kita jadikan sebagai lessons learned. Tetapi bagi saya setelah itu lebih baik kita fokus. Dan sekali lagi saya berada dalam pemerintahan saat ini ingin fokus bersama dengan anggota kabinet yang lainnya. Muldoko lantas menjelaskan momen salaman dengan Ahaye. Muldoko menyebut momen salaman itu merupakan hal yang biasa. Lebih lanjut, Muldoko membuka peluang mengundang Ahaye ke kantornya. Kalau hubungan yang biasa aja. Mungkin ada rencana temuan berikutnya dengan Masahaye berdua? Muldoko lebih lanjut. Bisa aja saya undang ke kantor. Tadi interaksinya seperti apa, Pak? Interaksinya seperti apa, deh? Biasa-biasa. Tapi ini kan terpenuhannya. Agak kaku nggak, Pak? Tadi kaku nggak kan dilihat? Agak sih, Pak. Agak. Ada upaya untuk mencairkan yang aku. Yang lain perlu disalamin. 2021 lalu, internal Partai Demokrat pecah menjadi dua kubu. Sejumlah kader dan mantan kader Partai Demokrat menggelar Kongres Luar Biasa, KLB, di Deliserdang, Sumatra Utara, dan menunjuk Muldoko sebagai Ketua Umum. Padahal saat itu Ahaye masih resmi menjabat sebagai Ketum Demokrat periode 2020 hingga 2025. Kubu Ahaye kemudian menilai KAB Deliserdang merupakan kegiatan ilegal karena digelar tidak sesuai dengan ketentuan ADART Demokrat. Yakni, KLB hanya bisa dilakukan seizin Ketua Majelis Tinggi yakni Susilo Bambang Yudhoyono. Tim Liputan, Kompas TV.